Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe iya general mobil mobilnya si dep gen best pos pol TNI lah itu ya namanya siapa tuh karakternya aja apa namanya polri eh polri tau jennya TNI ya keliatan ya soalnya dimuter-muter soalnya oke jadi lihat tampilannya kayak gini nanti kita akan coba tes di jalan ya jadi kayak apa sih tes di jalan ya let's go abone ol Oke mang, sekarang kita sudah ada di puncak Jadi ya biar cepat lah Jadi untuk mengenai 0-100 untuk kedua mobil ini ya kalian bisa lihat aja tadi ya Dan untuk mengenai top speednya ya kalian bisa lihat aja sendiri kayak tadi ya Dan ini dia Buset jalannya dibegal anjir Tutup cok Wah ada pop polisi berarti diarahin ke kiri Diarahin ke kiri Udah lah gue dulu nih Ini kita diarahin lawat sini sama pop polisi ya Soalnya jalannya ditutup anjir Hmm kemana kah ini Ayo ada yang tau deh ga ini kemana nih Hehehe Kali ini kita gak tau nih disesatin sama Apol nih Aduh jalan beginian lagi Tapi ya kalian bisa lihat anjir Gila gak ada harinya anjir Eh gak ada harinya Gak ada Vraloknya ini Ini Vraloknya mana anjir Vraloknya gak ada tuh Lihat bayang gue begini gak ada ininya Oke sabar ya Ancang-ancang dulu berarti harus ancang-ancang ya Hehehe Wah gak lunggalan Kalo dipake sama gue tuh kadang Gak mau kuat Gak mau kuat anjir Bingung gue Oke teori jangan belok-belok mobilnya Oke 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 Ah asem Bro Loh 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 Yes Unggal-unggalan Gak bisa anjir Gue heran Kenapa ya Sumpah kalo misalkan warga Roblox ini bisa Wah gaib Sumpah Nah itu Cambry deh bisa ya Gue suri ditanya Aduh dikit lagi cok Dikit lagi Unggal-unggalan gue Kalo review mobil tuh kadang Kagak keluar anjir mobilnya tuh Mobilnya tuh Tidak Sehati sama gue gitu Harusnya kan mendukung gitu Ini malah diprank anjir Giraan orang lain pake bisa Giraan gue kakak bisa adalah Ada-ada aja anjir Loh liat Fortuna apa keguling Resiko mobil gini gitu ya Oke Cambry tuh udah bisa ya tadi ya Cambry udah bisa tinggal BMW Cifik Oke Cifik no problem Berarti intinya harus ancang-ancang sih Pake mobil BMW itu ya Jadi Listeri ini Nah ini kita coba Ininya ya Kita coba pake Cambry Pake Cambry Kita pake Cambry dulu ya Nanti abis ini kita coba pake BMW nya lagi Jadi tuh terakhir aja dulu ya BMW nya Mampus Oke langsung aja kita coba Pake Cambry Ya kalo pake Cambry sih Dia gak ada masalah ya Kuat ya Ditanjakan 1 sama 2 Nah ini kita coba berhenti Langsung aja 1, 2, 3 Nah dia bisa nih Kalo berhenti ditanjakan Tapi agak spin ya Tapi oke lah Yang penting Intinya mobil Cambry yang 2015 ini Dia kuat ya Sama kayak Cambry yang terbaru Nah ini kita coba yang versi BMW nya Awal saat-saat-i Nah Ini kita coba yang versi BMW nya Jangan sampe gak kuat lagi lah Aing mah Sok tidak bersahabat gitu kan Alah Tapi kok di warnanya doff ya Kayak warna hitam gitu Berarti dia di warnanya hitam ya Gue suka sih warna doff-doff gitu ya Gue pengen nanti coba mobil Yang warnanya doff gitu kan Gila keren banget ya Oke kita coba mobil BMW ini Berarti kalo teori BMW ya Kalo pengalaman gua sih Ini harusnya gaspol ya Karena kalo misalkan berhenti ditanjakan Itu susah anjir Kenapa ya Nggak mau anjir Tuh Tuh Pake sama gua gak bisa baik Nah ini kita coba BMW Dijokiin lagi sama warga Roblox ya Bisa gak Tuh Bisa ya Dipake sama dia tuh bisa anjir Berarti intinya kalo pake BMW yang 320i yang sedan 2015 itu Teoronya harus gaspol ya Arus ancang-ancang gitu Jadi Gak bisa teori no ancang-ancang ya Pokoknya intinya seperti itu ya Tapi kalo gua pake Malah zong anjir Mampus Ada pusing lah Udah lah langsung aja Udah lo tau berada Aduh drama hari ini tuh Ada aja gitu Bikin esmosi gitu kan Oke langsung aja kita pelok lah Biar cepet lah Nah langsung aja kita pelok Hmm Tuh OVJ Siapa yang kalahkan OVJ Oh Artnya cantik-cantik ya Gua kun dapet mobil itu Plat nomernya cantik-cantik ya Hmm Oke dia ada disana ya Yaudah lah gua duluan aja lah Biar cepet ya Oke langsung aja kita jalan Ini kita teori Nancang-nancang dulu ya Apakah mobil ini bisa Jadi langsung aja Satu dua tiga Oke let's go Aduh Let's go Apakah sebuah mobil Camry ini bisa Kalau di video yang baru itu bisa gak ya Kalau yang terbaru itu Waduh saya lupa itu Oke let's go Apakah mobil Camry ini bisa Come on let's go Sabar ya Oke sabar Teori Ancang-ancang Teori Ancang-ancang Berarti ini mobil harus Ancang-ancang ya Gess ya Jom coba Ancang-ancang ya Oh gak bisa Berarti harus Ancang-ancang Gak bisa Oke Kita coba teori Gaspol ya Karena kalau teori Ancang-ancang Susah ya Mungkin kalau kalian Berpengalaman pake Camry sama BMW yang Tahun 2015 320i Bisa tulis aja Di kolom komentar ya Tapi kalau pengalaman aku Kayak gini ya Jadi langsung aja kita coba Ini kita pake manual Jadi judul genep Biasa ada sedikit drama Tadi Gele Wow Mobil Estelio Aduh Gimana ini Coba kita pake TCS ya Coba-coba Kita coba teori Gaspol ya Teori Gaspol Pake TCS Oke bang Jadi ini dia yang terakhir Kita coba pake manual Kok mundur sih Oke Belum terbiasa Gue pake manual Gini ya Oke langsung aja kita coba Pake manual ya Mudah-mudahan bisa Aduh berat juga ya Hmm Kadang kalau pohon gini tuh Gak keliatan gue ya Anjir susah co Wah Lagi pada rebutan Di jalan ini semua Intinya sih sabar ya Lawat beginian Gak bisa Ngebut anjir Is Gede-gede gue Kalau lawat beginian tuh Sebel Coba sekali lagi Sekali lagi Sabar Aduh 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 Mobil siapa ini Gak keliatan gue Aduh Alam Gak lunggalan Di dia Tapi bisa sih Dikit lagi Udah sampai Udah sampai apa tuh Udah sampai sini tuh Udah Pasti bisa gitu Dan yang penting Intinya sabar Anjir Aduh Gak keliatan juga Wah ini mah harus teori Ini dulu nih Harus teori Ancang-ancang ini mah Gak bisa Gak gue nabrak Kapan nih Oke man Jadi langsung aja Kita skip Yah Langsung aja Kita ketanjakan yang terakhir Tadinya kita mau nyoba BMW Orangnya DC ya Jadi yaudah Sekalian nunggulah Ini kita coba Tanjakan terakhir nih Disini ya Wiss Aduh Wiss Apa itu yang jatuh dia Gubil apa tuh Oke awas Hati-hati Oke awas 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 Aduh Suka berat ya Kenapa ya Harus dibantu Sama ini dulu nih Nah Kan baru bisa Anjir Oke teori Ancang-ancang Oke Ini spawn lagi ya Soalnya nabrak Pohon anjir Kagak keliatan Cok Jadi udah pohonnya Dimatikan dulu aja ya Kalian gak marah kan Kalo aku pohonnya dimatikan Aduh ini harus Pake manual nih Mau Harus dibantu RPM tinggi dulu nih Baru bisa Anjir Sip Nah kalo gak ada pohon kan Enak Hidup tenang gitu Aman dan tenteram gitu kan Oke langsung aja kita naik dulu Kita coba pake manual aja lah Biar gampang gitu kan Wiss Gila easy Anjir pake manual Pake camry Oke jadi untuk camry ya Easy peasy ya Ditanjakan 3 Tapi dengan catatan ya Harus ancang-ancang ya Dan untuk mengenai di jalur offroad Untuk si camry ini Dia kalo Offroad ya Agak kewalahan sih Tapi kalo kalian pengalaman Pake camry ini Bisa Nah tulis aja pengalaman kalian Di kolom komentar ya Kalo aku pengalaman sih Kayak gitu ya Mungkin si camry ini bisa ya Cuman harus sabar Intinya Intinya sih harus sabar Gak boleh kayak Gampang nyerah gitu kan Biasanya kan kalo warga roblox nyerah kan Yaudah lah Spon di atas aja gitu kan Nah kalo misalkan kalian orangnya Berusaha semaksimal mungkin Tanpa menyerah itu Gue yakin mobil camry ini bisa gitu kan Tapi ya dengan catatan Harus momentum dengan benar Dengan pas gitu kan Dan harus sabar Nah ini kita akan mencoba Mobil BMW nya Mobil BMW nya Oke jadi Kita akan coba yang BMW nya Itu BMW belum gue sempet Gini ya Belum sempet kita pake offroad Kebetulan orangnya DC jadi Yaudah Kita samperin aja Ayo let's go Oke sambil menunggu BMW nya datang Ketempat sini Ya kita ceria-ceria dulu ya Disini ya Buset Nah itu dia Kata saya Loat mana tuh anjir Loat sini kah Bisa sih loat sini tuh Loat situ ya Cuman dia mau ke atas itu gak Kayaknya sih dia Manjat anjir Buset deh Tapi kalo misalkan Pound nya di Aktifkan hydride nya Ini kita bisa leluasa Liat loh Mana tuh orangnya Yang pake BMW mana ya Dia udah nyampe belum Oh itu tuh Kayaknya masih di bawah ya Masih di bawah kah Loh gak keliat itu mobil ahap anjir Tuh Ini mobil ahap anjir Soalnya gak ada ya Yang Oh ini nih Ada disini nih Eh bukan aja Itu mah Fortuner Kalau gue ada OOPJ aja Nostalya Anjay Oke ini dia BMW nya udah datang Eh bener kan BMW ini ya Bentar 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 Yang mana sih Oh itu anjir Salah Salah masuk cowo Gue kira yang itu anjir Soalnya mirip-mirip anjir Belakangnya beda tapi ya Oke sorry Oke ini kita coba ancang-ancang aja ya Nah ini kita coba ancang-ancang aja ya Kita coba pake manual deh Karena kalo misalkan start disitu gak bakal kuat sih Oke jadi langsung aja Satu Oke dia kayaknya mau ikut nih Nah satu dua tiga Let's go Ayo semangat Kita kelasan dulu Opter lelatong bro Anjay Kelasannya burit petapi ya Wih enak banget Wih Ayo BMW kamu pasti bisa Ih magu Alas ya nyangkut disini anjir Ini Sabar 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 Nyangkut disini Aduh Sabar 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 kita pake mode manual Duh cahaya ilahi anjir Buset gak keliatan gue ini co Ayo bisa Sabar anjir magu co Tuh Dih gak gak mau mundur Dih Mobil tanpa velg begini ya Ngestak anjir Ini mobil apa anjir Mungkin kalo suspensinya dihiken bisa kali ya Soalnya banyak yang kalian nanya Kalo suspensi hike tuh Kayaknya bisa nanjak deh Nah ini kita coba Camry Tuh Camry bisa ya Bisa offroad ya Berarti itu tergantung dari Pemudi kalian ya Berarti koreksi aja Kalo gue berarti masih no Susah anjir Oke Kalo gue nyerah ya Nyerah abang nyerah Sebenernya sih untuk Camry sama BMW itu Bisa offroad ya Tapi tergantung dari Pemudi kalian masing-masing Mementumnya harus oke Dan yang penting sabar Gitu kan Kalo gue pengalaman sih Kayak gitu ya Tapi entah kenapa Kalo gue review mobil itu Kadang gak kuat ya Tapi orang lain makin bisa anjir Kayaknya dulu-dulu gak begitu ya Hoki kah? Tergantung hoki-hoki Tuh gimana Bingung Oke Bocil Mamang Anjay Ini gue kalo liatnya lucu banget anjir Lu gak bisa liat Ini tuh Paling bawah anjir 0% gitu Tubuhnya ya Tingginya Nah itu dia BMW nya Apakah dia bisa? Ayo Come on Tadi sih kita nge-stuck di batu ya Kalo misalkan udah nge-stuck di batu Otomatis Udah Dipastikan bisa offroad ya Tadi aja Cambry aja bisa tuh Tadi dia naik Dijokin sama warga Roblox Tapi Bukan sama gue Ya pokoknya intinya Kedua mobil ini tuh bisa ya Tapi tergantung dari Kalian Mengemudi di CDID ini Oke Jadi langsung aja kita Ketanjakan yang terakhir Langsung aja kita akan mencoba Let's go Ini dia BMW 32 Eh 320i Aduh Kudu dibantu Memanual Helah iya mah Kudu maju mundur Helah iya mah Yes Oke Drama hari ini Banyak sekali Dramanya ya Udah memagol Disini Gue gak tau lah Pusing pahal gue Anjir Anjir Dada aja ya Teori mundur Hmm Menarik Tapi kayaknya sih BMW bisa ya Teori acang-acang bisa ya Cuman Kadang suka nge-stuck disini nih Karena suka gak mau jalan gitu Jadi bener-bener dibantu RPM-nya naik dulu Baru bisa Karena kan tadi RPM-nya berapa tadi ya Satu atau dua Atau dua ribu tadi ya Nah Nah ini bisa nih Coba dia Pokoknya dilurusin dulu sih Nah ayo semangat Set ini warga Roblox Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Yang lain ada yang di Villa juga ya Ada yang di Villa tuh Tujuh ada yang di situ juga tadi Nah ini dia lagi berusaha juga nih Tuh soalnya agak susah sih Nge-gasnya gitu kan Karena RPM-nya tuh dikit Jadi dia bener-bener Dibantu RPM-nya yang tinggi Nah ini dia Kita coba liat BMW-nya Nah ini teori ancang-ancang Tuh kan apa di tembok Gue yakin dia Fitur pohonnya masih diaktifin nih Karena gak keliatan Karena kalau ada pohon itu Kadang suka gak keliatan Kalau teori ancang-ancang gitu Jadi makanya kalau teori ancang-ancang Sih gue high-trade-nya diaktifan aja Biar semua pohon tuh ilang Anjir Dan meresakan juga tuh pohonnya Oke Wuhs Dikit lagi anjir Oke dia teori ancang-ancang Susah Jadi mungkin kayak gini dulu aja Kita mengenai video ini Ya jadi pada intinya Mobil ini tuh bisa off-road Dan bisa nanjak di ekstrim juga Tapi tergantung dari Pengmudik kalian di CDD Nah untuk tampilan BMW Dia seperti ini Cuman untuk BMW Minusnya ini Valk-nya gak ada ya Valk-nya ini kayaknya gak dikasih Sama dealernya Tapi bisa jalan ya Cuman dikasih cuman ring doang nih Ring-rem doang Ya sebenernya sih ada ini Cuman bug aja Cuman bug aja Mungkin kalau reloc sih oke Nah ini untuk mengenai Camry Dia seperti ini Untuk kedua mobilnya Dua auto Untuk klaksonnya Dia kayak gini ya Klaksonnya dia kayak gini Nah untuk klakson dari si Camry Dia kayak gitu Oke emang Jadi mungkin kayak gini dulu aja Jangan lupa subscribe Kalau belum Like juga sebanyak-banyaknya Dan komen juga di bawah Nanti kita akan coba lagi Mobil apa lagi Dan sampai jumpa di next video Roblox Ciri Dekorologi Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax